Asn TNI Turta Pori didongsok sangkan sangat menjaga netralitas di naprak-perakan pilkada kelawan Walatra di Kabupaten Sumedang. Panggilan itu etah halte dilakonan sangkan tengah ganggu keamanan serta kondusivitas di papadama syarakat, salilah perak-perakan pemilihan kepala daerah di sakuliah Kabupaten Sumedang di Paju. Pemerintah Kabupaten Sumedang, TNI Polri, KPU Sumedang, Bawaslu Sumedang, sarta unsur Forkopimda di Kabupaten Sumedang mengadeklarasikan sayaga ngaping perak-perakan pilkada tahun 2024, anu pernah nadi gedong pusir pemarentahan Kabupaten Sumedang lantai 2 Aula Tampomas. PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli netelaken netadeklarasite salah kutarekah pebarengan nguniangken pilkada nudame, kondusif, bermartabat, turta berkualitas, luyukan harapan sakum na masyarakat. Yudia Ngembohan, mapag pilkada situasi politik di Kabupaten Sumedang di erong bakal panas, anu upam hentadi ungkulan bakal nguniangkenderejewan, anung kena bakal ngagejed keamanan perak-perakan pemilu jaga. Rekan-rekan sekalian, ini bagian dari kita melakukan konsolidasi atau kolaborasi bersama-sama untuk kesuksesan dari pilkada Sementara yang ada di Kabupaten Sumedang. Sangsi apa yang diterapkan nanti ketika ada ASN yang terlibat? Sangsi itu jelas, di dalam undang-undang. Sangsi itu akan diperlakukan dengan kita merekomensi kepada kasan. ini, KSN itu yang akan menemukan dengan proses terkait dengan sesuai dengan perak-perakan yang terlalu dengan KSN. Sejeruning gitu, Ketua Bawaslu Sumedang Ade Adrianta Sinulingga Anungaluhan Eta Acara Nemragin, Tayadei ASN Anu Ilubiung, Dina Prak-perakan Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Sumedang, Kawasan Nukaran Dapan Dina Prak-perakan Pemilu Nuanyar Kaliwat. Pada saat Pilpres kemarin, kita fungsinya pemilu. Karena nanti Pilpres itu ini spesifik. Kalau pemilu kemarin ada, melakukan dari mekanisme orang, dan sudah kita lakukan sesuai mekanisme, penanganan keanggarannya, sampai akhirnya kita rekomendasikan untuk dipanggil oleh Pak Diki Guntara, Bandung TV.